Presiden Jokowi Dodo diagendakan menghadiri dan menyaksikan langsung ajang balapan mobilitrik Formula E Sabtu 4 Juni 2022 hari ini. Ada beberapa kegiatan yang rencananya dilakukan Jokowi saat menghadiri balapan. Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono mengatakan kedatangan Jokowi rencananya untuk menyaksikan balapan sekaligus menjalani gridwalk bersama beberapa pejabat. Gridwalk adalah agenda rutin setiap perhelatan Formula E. Dalam kegiatan ini, tamu-tamu VIP berkesempatan meninjau singkat sirkuit dari area luar terdekat sebelum balapan dimulai. Rencananya Presiden Jokowi akan gridwalk bersama Ketua MPR RI sekaligus Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia Bambang Susatio, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, hingga Gubernur DKI Jakarta Anies Baswadan. Begitu pula bersama dengan Ketua Pelaksana Formula E Jakarta Ahmad Zahroni, Chief Championship Officer and Co-Founder Alberto Longo, dan lima pembalap. Kejuaraan dunia balap mobil listrik tersebut untuk pertama kalinya digelar di Indonesia dan merupakan seri balapan ke-9 pada kompetisi tahun 2022. Ajang bertajuk 2022 Jakarta Aprix tersebut akan diikuti oleh 22 pembalap yang tergabung dalam 11 tim. Sebelumnya pada Senin 25 April 2022 lalu, Presiden Jokowi meninjau langsung perkembangan proyek pembangunan sirkuit Formula E Jakarta.